Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya untuk teman-teman semua oke pada siang kali ini kita buat tutorial lagi ya teman-teman ini tentang cara membuat ataupun memasang gigi stuclos rsringnya ataupun gigi nanasnya ini dia teman-teman ya ini dia gigi stuclosnya karena ini udah rusak ya nggak berfungsi lagi ataupun distil-stil udah distil di atas sama distil di bawah nggak bisa lagi ya terakhir kita mau ganti ini temen-temen bagaimana cara pemasangannya ikuti terus video saya teman-teman simak videonya sampai habis untuk temen-temen yang lagi nonton video saya silahkan di like subscribe dan juga share ya biar bisa lebih bermanfaat Oke teman-teman ini dia di atas kita udah stil setelannya udah habis tetep juga nggak main ya di bawah juga udah kita putar udah kandas bisa juga ini dia posisi yang mau kita kita ganti ya jadi kita buka dulu Oke teman-teman kita buka dulu ya kita cek apakah gigi stuclosnya yang minta ganti ataupun rumah-rumahnya ini ya kita akan coba jelaskan nanti sedetail mungkin Oke teman-teman teman-teman ikuti terus video saya kita buka dulu ya hai 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 Oke ini dia temen-temennya untuk kapalnya ini udah modipan yang udah dipanjangkan Oke biar terlalu mungkin biar klosenya bisa ringan ya ini udah dipanjangkan kita coba bentuk lagi nanti seperti ini ya tapi kalau kita pasang nanti seperti ini pendek ini kan berbeda ya jauh nanti koplingnya akan keras jadi kita coba panjangkan kita sesuaikan sama ini ya temen-temen Oke kita lanjut kita buka dulu oke temen-temen ini kita udah bersihkannya udah kita cuci kita buka aja nih ya nih kita granda aja biar bisa keluar ini dipatahkan aja bisa sih Oke kita coba tajennya Oke kita tinggal cari posisinya ya kita sebelum kita las kita paskan dulu posisinya jangan langsung di las ya nanti posisinya payah ini kita laskan dulu eh kita ambil posisinya dulu ya baru kita laskan nanti kita panjangkan sedikit tuasnya biar agak bisa lembut lagi ya semalam sudah saya tutorialkan juga ya untuk cara bikin temen-temen tuasnya ini biar agak ringan kalau langsung kita pasang seperti ini yang pendek nanti closenya keras ya temen-temen Oke temen-temen kira-kira seperti ini ya posisinya kita paskan dulu nih soalnya ini ujungnya agak kena ke bakrosnya kita gerenda aja dulu sikit pinggirannya ini ini dia Oke kita gerenda dulu ya Oke temen-temen ini udah kita gerenda ya karena tadi nyangkut ke dindingnya ini kita coba lagi ya ya udah pas nggak nyangkut lagi eh temen-temen kalau mau gantinya posisinya seperti ini ya perhatikan ini sekitar segini jaraknya dan disini ngepas ya nggak lewat sesuanya rumah-rumahnya itu pun udah lobo ya tapi kita coba dulu pakai ganti mimis nanasnya dulu gigi stup closenya kalau bisa nanti mudahan bisa ya kalau nggak bisa mesti ganti oke ini kita tinggal last kita panjangkan sedikit lagi nanti ya kalau nggak salah semalam sekitar 6 cm ya kalau nggak salah ukurannya nanti tambah ke sini biar closenya ringan oke temen-temen kita bawa ke tukang last dulu oke temen-temen seperti ini ya kita udah kasih botnya tadi botnya nggak ada ya kita kasih yang lama seperti ini kita sebelum kita last kita press dulu di sini biar nggak lari nanti ya pas di last caranya gampang aja ya temen-temen temen-temen tinggal ganjil aja ini dibawah seperti ini oke kita ambil obeng yang tajem ya kita taruh aja seperti ini dulu git git kayak git 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 udah Oke teman-teman ini udah jadi ya kita tinggal laskan aja Oke ini kita udah selesai laskan ya Jadi modelnya seperti ini jadi ini udah panjang ya udah kita panjangkan sikit Ini kita pakai bot 10 tadi ya kita laskan terus kita potong kita laskan ujungnya sebelah sini ya Jadi modelnya seperti ini oke kita pasang Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ini kita tinggal ikat aja pakai kawat biar nggak geser nanti ya Untuk jaga-jaga aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa oke udah selesai kita tinggal pasang kita tes ya kalau udah bagus oke udah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton